Intro Sepanjang Oktober, DPP LDI melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka berkontribusi dalam pembentukan karakter bangsa. Dalam berbagai kegiatan tersebut, DPP LDI mendapat dukungan dari berbagai pihak baik dari internal DPW, DPD, PC, PAC, maupun pemerintah, ormas lainnya. Salah satunya Majelis Bulama Indonesia. Pada pertengahan Oktober, DPP LDI menerima kunjungan studi banding DPP LDI Banten yang dipimpin oleh Ketua DPP Edwin Sumiroza. Dalam kesempatan tersebut, Kim dan Lines DPP LDI mempresentasikan struktur organisasi dan kiat mengelola redaksi Lines DPP LDI. Kim DPP LDI menyarankan untuk memperkuat pemberitaan secara online sebelum mengelola berita secara audiovisual. Edwin berharap kunjungan tersebut dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pemerintahan di DPW LDI Banten. Dari Jakarta dilaporkan, Ponpes Minhajur Sidin menerima kunjungan Ketua Umum MUI Kota Bandung, Kiai Haji Miftah Farid, yang difasilitasi oleh DPW LDI Jawa Barat. Kunjungan Kiai Haji Miftah Farid yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jawa Barat tersebut disambut Ketua Ponpes Minhajur Sidin, Kiai Haji Asyari Akbar, dan Ketua DPP LDI Tadi Surat Maji. Ketua Umum MUI Bandung tersebut mengapresiasi dan mendukung program LDI dalam pemberdayaan ekonomi umat dan memberi solusi masalah bangsa. Menurutnya, LDI harus tetap istikomah, meskipun pro dan kontra selalu ada dalam setiap dakwah. Di bidang kepemudaan dan olahraga, Departemen PKO SB DPP LDI dan DPW LDI DKI Jakarta bekerjasama dengan Persatuan Gateball Seluruh Indonesia atau Pergatsi mensosialisasikan olahraga gateball di Ponpes Minhajur Sidin. Gateball merupakan olahraga yang populer di Jepang, dan Indonesia membutuhkan banyak atlet untuk olahraga tersebut. Karena umumnya, atlet gateball berusia lanjut. Menurut Ketua Departemen PKO SB DPP LDI, Adityo Handoko, Gateball bisa dimainkan semua usia bahkan lanjut usia. Olahraga ini pada Pon 2024 menyediakan 11 medali dan membutuhkan atlet usia muda untuk mengharumkan nama bangsa. Pada kesempatan lain, Departemen Komunikasi, Informasi dan Media atau KIM DPP LDI mengelar rapat koordinasi yang diikuti 34 DPW dan DPD dari 303 titik studio mini. Ketua Umum DPP LDI K.Y. Haji Kriswanto Santoso mengingatkan pentingnya KIM sebagai etalase organisasi untuk memberitakan kontribusi LDI kepada bangsa. Sehingga masyarakat mengetahui kiprah LDI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. KIM mendorong DPW dan DPD LDI membentuk pokjak KIM sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia. Selain itu, daerah-daerah diminta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan media masa di wilayah masing-masing. Sepekan kemudian, Departemen Teknologi Informasi, Aplikasi dan Telematika atau TIAT DPP LDI mengelar rapat koordinasi. Acara tersebut juga dibuka oleh Ketua Umum DPP LDI K.Y. Haji Kriswanto Santoso. Menurutnya, TIAT memiliki peran penting dalam merancang dan membangun fasilitas internet dan website LDI di seluruh Indonesia. Rakor tersebut mensosialisasikan protokol dan etika media sosial. Agar media sosial membawa kemaslahan bersama, bukan sebagai alat memecah belah persatuan. Usai kehadiran tokoh MUI Bandung, Ketua Umum MUI Provinsi Bangka Belitung mengunjungi Pongresmin Hajo Rusidin. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum MUI Bangka Belitung K.Y. Haji Zayadi mengapresiasi langkah LDI dalam meminah umat dan menyikapi globalisasi. Menurutnya, LDI telah memberi solusi berbagai persoalanan bangsa, bahkan turut meminah pemberdayakan masyarakat di sekitar pondok pesantren. Ketua Ponpes Al-Ubaidah Kertosono sekaligus pengurus DPP LDI, K.Y. Haji Ubaidalah Al-Hasani berkunjung ke Ponpes Darufala Amsilawati. Ponpes tersebut dikenal memiliki metode belajar Nahusorov yang disebut sebagai Amsilawati. Rencananya, metode tersebut akan diadopsi oleh pesantren Al-Ubaidah Kertosono untuk diajarkan kepada para santri. Kegiatan DPP LDI ditutup dengan seminar wanita di tiga lokasi, yakni Klaten, Palangka Raya Kalimantan Tengah, dan Mimika Papua. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Klaten Sri Mulyani dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK, Yulistra Ivo Sabran. Keduanya mengapresiasi program kerja LDI yang telah berjalan sejak 1997 tersebut. Menurut mereka, wanita yang berdaya dapat menguatkan ketahanan keluarga sebagai modal pembangunan nasional. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, JazakumAllahu Khairah telah menonton.